selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bolehkah mengganti puasa Ramadan dibarengi dengan puasa sunnah senin atau kamis? Ya Entara sunnah dengan sunnah Misalnya puasa senin kamis bertepatan kita melakukan puasa syawal Maka apakah boleh digabung? Boleh Akan tetapi apabila kewajiban secara hukum wajib digabungkan dengan sunnah Maka secara hukum tidak boleh Sama juga dengan yang wajib dengan yang wajib Maka dikatakan wajib dengan wajib tidak bisa digabung Wajib dengan sunnah tidak bisa digabung Maka yang bisa adalah sunnah dengan sunnah Jadi bagi orang yang ingin melakukan kewajiban menunaikan puasa ganti pada bulan suci Ramadan Jatuh pada bulan syawal Hari-hari dimana kita dibolehkan melakukan puasa 6 syawal Apakah boleh digabung? Maka secara umum dikatakan tidak boleh Karena menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah Iya syukuran jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan dan jawaban yang sangat Masya Allah sekali ya Jadi teman-teman ini terkait Seperti yang disampaikan Ustaz Muslim tadi ya Terkait ibadah Sesuatu yang wajib itu tidak bisa kita gabungkan dengan yang sunnah Nah termasuk puasa ini juga Karena mengganti puasa Ramadan Puasa Ramadan itu kan wajib Nah kalau puasa sunnah ya sunnah gitu kan Maksudnya apabila kita ingin mengkodo puasa Ramadan Atau mengganti puasa Ramadan Ya kita khususkan untuk puasa Ramadan Seperti itu Tidak bisa kita menggabungkan dengan puasa sunnah Sama kayak misalnya Sholat subuh dua rokaat Kita gabungkan dengan sholat sunnah duha Eh bisa juga kan Berarti subuhnya kesiangan dulu Ya maksudnya sholat sunnah dua rokaat gitu Gak bisa Karena kan sesuatu yang wajib itu Ya gak bisa kita gabungkan dengan yang sunnah Begitu juga dengan puasa Sama kayak nanti setelah Ramadan kan ada namanya puasa syawal tuh kan Enam Puasa enam syawal Nah jadi kalau menurut hadisnya Kalau saya tidak salah Kita harus menyempurnakan puasa Ramadan kita terlebih dahulu Baru puasa syawal Maka baru dapat kita Utamaan dari puasa syawal tersebut Seperti puasa satu tahun katanya Nah baru dapat setapi Namun setelah menuntaskan Puasa Ramadannya Nah punya hadisnya seperti itu Ya kalau tidak salah ya Ya semoga terjawab ya buat yang bertanya Dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya Dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Ya sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua Bersama Ustaz Rashid Insyaallah Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Karena terbiasa begadang Saya jadi sulit untuk bangun sahur Namun Saya tetap berpuasa Apakah boleh Ustaz? Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya ya Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustaz muslim Terkait sebuah pertanyaan Yang tentang Apa ya Membarengi puasa Ramadan dengan puasa sunnah Dalam hal ini mengganti ya puasa Ramadan Tadi sudah dijawab oleh Ustaz kita Nah ini di pertanyaan kedua Masih terkait Di bulan puasa Namun tentang sahur ya Nah sebelum saya bacakan pertanyaan kedua Saya ingin mengingatkan seperti biasa Terlebih dahulu untuk terus berdonasi Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Yuk kita hubungi Ustaz Rashid ya Ya Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Karena terbiasa begadang Saya jadi sulit untuk bangun sahur Namun Saya tetap berpuasa Apakah boleh Ustaz Terkait dengan orang yang begadang Lalu sulit ya Bangun sahur Saya gak ngerti apakah begadangnya Karena membaca Al-Quran Tilawah Al-Quran Atau dikir Atau doa Atau kiamulil gitu kan Ya kita husnuzon Husnuzon saja Mudah-mudahan Ini apa namanya ini Kiamulilnya Apa namanya ini Begadangnya Begadang yang positif Bukannya negatif gitu kan Nah Terkait dengan Makan sahurnya bagaimana Makan sahur itu Ada sesuatu yang sangat Dianjurkan Kata Nabi Sallallahu Wa Sallam Makan sahurlah kalian Karena sungguhnya Makan sahur itu Adalah ada satu keberkahan Ya Kemudian juga dalam hadis lain Dikatakan Paslu siyamin Wasiyami ahlul kitab Akalatuh sahur Ya Perbedaan Atau pemisah Atau pembeda Antara puasa kita Dan Dan Puasanya ahlul kitab Adalah akalatuh sahur Adalah makan sahur Ya Adalah makan sahur Ini riwayat Al-Imamuslim Dan juga di dalam Riwayat yang lain Dikatakan bahwa Akalatuh sahur Barakatun Akalatuh sahuri Barakatun Ya Pala tada'uhu Kata Nabi Pala tada'uhu Maka jangan kalian tinggalkan Walau an yajra'ahadukum Juru'atan mimain Ya Janganlah kalian meninggalkan Yang namanya Makan sahur Meskipun seorang itu Hanya Apa namanya ini Menegak Ya Hanya meneguk Ya Satu teguan dari air Ya Ba'innallaha wa malaikatahu Yusalluna alal mutasahirin Sungguhnya Allah Dan malaikatnya Itu Berselawat kepada orang yang Sedang bersahur Artinya berselawat ini Selawat Allah kepada makhluknya Kepada hambaknya Maksudnya adalah Tanah Allah Ala malaikat Yaitu pujian-pujian Allah Kepada orang ini Di hadapan makhluk-makhluk Allah Yang tinggi Yaitu para malaikat Jadi Apa namanya ini Ini keutamaan Jadi ini keutamaan yang luar biasa Dan juga kan sahur ini Membuat kita lebih semangat Untuk berpuasa Lebih kuat Lebih semangat Di samping dia adalah sunnah Di samping dia adalah pembeda Di samping dia adalah keberkahan Dan lain sebagainya Maka sebenarnya tak layak ya Tak pantas lah kiranya Seorang muslim meninggalkan Makan sahur Meskipun mungkin hanya korma Hanya rutop Ataupun mungkin Hanya teh manis Setelah kita katakan gitu Tidaknya Apa namanya ini Dia bersahur Mungkin masalahnya Subuh dia baru bangun gitu kan Ya sebentar kan 5 menit sebelum subuh kan bisa Itu udah cukup untuk bersahur Untuk minum susu Untuk minum teh Atau untuk makan Roti satu potong Dua potong Udah cukup Jadi Diusahakan ya Walaupun memang Kita katakan Gak apa-apa Meskipun tidak bersahur Tapi sayang sekali Sunnah ini sangat Kuat sekali Sangat luar biasa Kita ambil Manfaat dan keberkahan Dari makan sahur Wallahu ta'ala A'lam Iya syakran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawaban Masya Allah sekalian Terkait begadang Ini Saya setuju sekali Dengan disampaikan Ustaz Rashid Ini kita lihat dulu Begadangnya ini untuk apa Apakah buat men Gaplek Yang kalau itu jelas Gak boleh ya Maksudnya kalau kita Begadangnya misalkan Kita fokus untuk Ibadah Misalkan Sholat terawih Ya baca Quran Misalkan dari Setelah terawih Langsung sampai subuh Kita full baca Quran Sehingga kita ketiduran Ya ini Dapat pahala Walaupun kita Lewat sahurnya Setidaknya kita Mendobel-dobelkan Pahala kita disitu Nah tapi kalau kita Begadangnya ini Gak ada manfaatnya Ya kita yang ada Jadi melakukan hal yang sia-sia Sayang sekali Nah terkait sahur ini kan Seperti yang sudah Pernah disampaikan Keutama dari bangun sahur ini Selain itu sunnah Juga ada keberkahan Di dalamnya Ya Selain kita juga Sahur ini kan Puasa ini kan Bukan merupakan Ibadah yang menyiksa ya Jadi agar kita lebih kuat Seenggaknya kita Kasih Apa dulu nih Tengki nih Isi tengkinya dulu Di subuh Sebelum subuh itu Tidak 20 menit Sebelum azan subuh Kita makan sahur Jadi agar kita Lebih kuat puasanya Dan ada berkahnya juga Di dalamnya Itu yang sebenarnya Kita kejar ya Semoga terjawab ya Buat yang bertanya Dan jangan begadang lah Kalau tiada gunanya ya Ya Sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Bersama Ustaz Zulham Insyaallah Jangan-jangan kemana-mana ya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ketika wuduk Saya gak sengaja Tertelan Tertelan air Apakah puasa saya Batal Ustaz Sahabat kurang muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Dua jawaban Yang Masyaallah sekali Dari Ustaz muslim Dan Ustaz roshid Nah Sekarang kita Akan Membacakan pertanyaan Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Kita hubungi Ustaz Zulham Terlebih dahulu ya Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Ustaz Ketika wudu Saya gak sengaja Tertelan Tertelan air Apakah puasa saya Batal Ustaz Putut Baik Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulillah Kau muslimin dan muslimat Rahimani Warahmatullahi Tentunya Kalau kita membahas Tentang masalah puasa Ada yang namanya Hukum berkaitan Tentang masalah Pembatal-pembatal Puasa Termasuk pembatal puasa Ialah makan dan minum Secara sengaja Ingat disini Para ulama kita Menyebutkan Secara senyanya Orang yang makan Dan minum secara sengaja Maka batalah Puasanya Nah Jadi bagaimana Kalau tidak sengaja Maka Nabi Sallallahu alaihi wassalam Pernah ditanya Tentang orang Yang dia itu Ya lupa Bahwa dia berpuasa Kemudian dia makan Dan minum Maka Nabi Mengatakan Lanjutkan puasa Yang makna hadisnya adalah Lanjutkan puasanya Karena hal demikian Allah SWT yang memberikan Kepada dia makan dan Minum tersebut Artinya Kalau dia tidak sengaja Ataupun dia tidak ingat Ataupun dia lupa Tentunya dalam hadis Nabi Nabi menyebutkan Bahwa Allah Diangkat dari tiga orang Termasuk ialah Orang yang lupa Sampai dia ingat Itu diantara orang Yang Allah SWT Maafkan Dan Allah ampuni Dan juga diantara Doa kita Ya Allah Janganlah engkau Siksa kami Ketika kami lupa Atau kami Tak sengaja Nah ini menunjukkan Bahwa orang yang lupa Tidak ada dosa Bagi dia Atau artinya Disini adalah Dia tetap Harus melanjutkan Puasanya Ketika dia makan Dan minum Tanpa ingat Atau dia lupa Maka Hal demikian Tidak membatalkan Puasanya Dan dia wajib Untuk melanjutkan Puasanya Sama hal Dengan orang Yang tak sengaja Ketika dia beruduk Dia tidak ada niat Untuk makan Ataupun untuk minum Yang meminum air uduknya Tapi mungkin karena Entah kenapa Tertelan oleh dia Air tersebut Apakah batal Maka Kalau memang Tak sengaja Tak membatalkan Ya Puasanya Karena tidak sengaja Tapi oleh sebab itu Disini perlu dipahami Ketika kita berpuasa Andalah kita Meninggalkan Atau menjauhi Hal-hal yang bisa Merusak puasa kita Maka dalam hadis Nabi Nabi mengatakan Ketika tentang istinsyak Meskipun Nabi Sangat memerintahkannya Kepada kita Kata beliau Ketika kumur-kumur Ya seadanya saja Bukan malah Kumur-kumur Kanan-kiri Kemudian lama-lama Ini bisa merusak Kenapa Khawatirnya nanti Air masuk Ketenggorokan kita Atau kerongkongan Kita Tenggorokan kita Dan khawatirnya bisa Membatalkan Puasa kita Tapi kalau tidak Sengaja Karena memang Tidak ada Untuk meminum Dari air tersebut Maka sebenarnya Tidak membatalkan Puasanya Tapi sekali lagi Yang sebaiknya Dilakukan Yalah menghindari Sesuatu Yang bisa Merusak Puasanya Ya sama halnya Dengan orang yang Berenang Pamanya Dia sudah berusaha Untuk menutup Mulutnya Tapi tiba-tiba Masuk air Dalam hidungnya Ataupun mulutnya Maka tak membatalkan Puasanya Tapi sebaiknya Kalau dia berpuasa Hindari Berenang Ya pada saat dia berpuasa Karena biasanya Orang yang berenang itu Akan selalu minum air Atau masuk air Kedalam hidungnya Ataupun ke dalam Mulutnya Wallahu ta'ala Iya Syukuran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawaban Yang Masya Allah sekali Nah terkait Tertelan air ini Kita lihat dulu Momennya ya Kalau memang Tidak sengaja Ya memang Secara tidak sengaja Hal-hal yang tidak sengaja Itu tidak Mengapa ya Namun hal-hal Yang memang Bisa menyebabkan Hal itu menjadi Tertelan Sebaiknya kita hindarkan Atau tidak kita lakukan Misalnya Berenang gitu kan Berenang itu kan Seringkali kita merasa Tertelan nanti Airnya itu Jadi Kalau bisa selama bulan Ramadan ini Berenangnya Kita istirahatkan dulu Kita break dulu lah Gitu kan Nanti setelah puasa Kita bisa lanjutkan lagi Untuk aktivitas berenang Atau Kalau gak sengaja Misalkan tertelan gitu kan Kita lupa Tapi itu beda lagi Konteksnya Lupa Bukan gak sengaja Minum gitu kan Itu tapi lupa ya Bukan gak sengaja Beda lagi konteksnya Nanti akan kita bahas Mungkin di episode-episode selanjutnya Ya jadi Puasanya tidak batal ya Buat yang bertanya ini Puasanya tidak batal Karena tidak sengaja Tertelan Tidak sengaja Pun sedikit ya Kalau mungkin Gak sengaja Tertelan Kalau tertelannya jadi banyak Sering gitu kan Misalnya kumur-kumur nih Kumur-kumur tiga kali Keluarnya dua kali Ya ada juga Karena kayak gitu ya Mungkin Tapi mudah-mudahan Kita gak seperti itu ya Ya sahabat kumur muslim Tidak terasa Sudah tiga pertanyaan Yang kita bahas Dan kita sudah di penghujung Episode 35 Sebelum saya akhiri Saya ingin mengingatkan Sekali lagi Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara cek Ke nomor WhatsApp 0822-67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Bila antum Ada pertanyaan Ataupun jawaban Yang merupakan jawabannya Dari sudut panah agama Boleh Tanyakan langsung Ke nomor tersebut ya Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kafratul Majelis Semana ke Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ila anta astaufiruka Wa tubilek Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.